Berdasarkan fakta ilmiah, kontak pikiran dapat terjadi karena manusia saling mengirimkan sinyal. Dan cara membacanya adalah dengan meningkatkan salah satu indera kita. Seperti eksperimen berikut ini. Aku emang memperjuangkan sama Mas Romy. Katanya mau diajak eksperimen. Jujur, kalau ketemu sama Mas Romy itu, Cika deg-degan. Deg-degan takutnya kebaca semua sama dia. Yaudah, yuk ikut. Oke, let's go. Let's go, kita ke atas. Cika duduk disini. Terima kasih. Oke, Cika percaya tidak dengan Ramallah? Ya kadang bercaya, kadang tidak. Kalau misalkan gak sesuai, gak percaya. Tapi kalau sesuai, percaya. Emnya sesuatu disini buat kamu. Ini berhubungan dengan diri kamu. Cuma kan gak tahu ya di ini apa kan ya. Beberapa. Sartu disini. Saya deg-degan loh. Deg-degan ya? Deg-degan. Ini saya taruh disini. Ini berhubungan sama kamu. Dan sesuatu yang terjadi dalam beberapa menit lagi. Pernah tahu ini? Ah, taruh. Pada saat Mas Romy ngeluarin kartu taruh, itu makin deg-degan. Saya gak pakai semuanya. Saya cuma pakai yang ini. Ini ada 22. 22 masing-masing representatif dari sebuah sifat, kejadian, implikasi, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kartu yang paling ditakutkan. Dead. Ini sebetulnya kartu bagus loh. Ini bukan kematian. Dead itu transisi. Perubahan. Jadi kalau kamu dapat ini bagus. Kamu bisa bagus. Transisi perubahan, perubahan karir. Nah, sekarang ini di mix dulu. Kamu boleh acak-acak sebagaimanapun kamu mau. Aduh, aku sedek-dekat ya. Kamu pegang dulu. Enggak. Tutup matanya. Bayangkan memori yang cukup berkesan buat kamu, yang mungkin kamu lupa, kemudian kamu mengingatnya lagi memori. Nah, jika disuruh merem, disuruh pikirkan masa-masa yang bahagia, yang berkesan, yang susah dilupakan. Mungkin berhubungan dengan peristiwa tertentu, nama tertentu, orang tertentu, apapun memorinya, bayangkan kamu bisa meneruskan vibrasinya ke kartu tarot itu. Sudah? Oke, ambil satu kartu secara acak, taruh di sini. Dibuka. Saya gak mau nyentuh, kayak dibuka. Dibuka kartu pertama, ternyata kartu dead. Itu dead bukan juga dead. Artinya, transisi perubahan. Nah, saya gak nyentuh kartunya, kamu ambil secara acak. Dari kartu yang kamu keluarkan, menurut saya kejadian ini, transisi antara kamu melewati masa anak-anak menjadi masa puber atau masa remaja. Kejadiannya, dan ini transisinya lumayan lama. Lama simbolnya dari kuda. Orang hanya mengendarai kuda untuk berjalanan jauh. Kartu berikut ya, ambil liman aja. Judgment, artinya keadilan. Kalau di sini bisa saya simbolkan, ini berhubungan dengan masa sekolah, masa remaja lebih tepatnya. Nah, kalau dilihat di judgment di sini, bagi sebagian orang yang kamu lakukan saat itu, itu judgmentnya adalah tidak terlalu pantas. Karena dilakukan bukan di konteks saat yang tepat. Judgment juga di sini, karena di sini terjadi mungkin karena atas dasar ingin tahu. Coba-coba lah ya. Coba-coba. The Lovers. The Lovers hari ini berhubungan dengan seorang pria. Ada perasaan seperti cinta, tapi bukan cinta yang mendalam karena tidak terlalu berkesan dengan orang ini. Tapi berkesan, karena ini memori kamu yang pertama. Karena The Lovers di sini, ini mungkin berhubungan dengan cinta pertama, atau ciuman pertama, atau pasar pertama. Dari tiga kartu ini, kejadiannya lumayan lama. di luar rumah. Tapi dalam sebuah konteks institusi tertentu ya, betul? Iya. Mungkin seperti dalam kampus, dalam sekolah. Gimana yang benar? Tidak. Kaget lah, orang Cikang gak pernah cerita-cerita sama Mas Romi. Masalah sekolah, masalah puber, masalah cinta monyet semuanya. Kok bisa mengarah ke situ? Oke, fokusin ke orang ini, dari tiga kartu yang muncul. Ingat, tiga kartu ini kamu sendiri yang mengeluarkan dari tangan kamu terakhir, dapat kartu Lovers. Kenapa saya bilang, coba-coba pemirsa? Karena dari Lovers, dibalans dengan Death. Artinya, tidak ada sesuatu yang serius. Transisi, ingin tahu. Judgment itu judgmentnya dari kamu. Gimana sih rasanya? Oke. Ingat tadi di awal, ada sesuatu yang berhubungan sama kamu ya? Ya kan? Ini, di dalam dovet ini. Masalah first kiss, masalah sekolahan, masalah nama, dan yang dibuka semuanya, benar. Iya. Betul itu namanya? Malu, mas Romy, ngeluarin namanya aja jika kamu kaget, kok bisa tahu? Iya. nama cuman pertama kamu? Iya, dulu waktu SMA, aku SMA di SMP. Sebetulnya, saya membaca ini semua, bukan dari kartu tarot ya? secara tidak langsung saya men-trigger biar kamu men-trigger biar kamu munculkan first kiss tersebut. Lalu banyak memori yang bisa kamu muncul. mungkin kamu masih nggak percaya. Ingat nggak tadi? ini kan kartu-kartunya tidak dipakai. Yes. pas dikerja-jarin gitu first kiss, ya malu lah. Bagaimana saya dapat menebak memori apa yang dipikirkan oleh Cika itu tadi? Apakah karena saya membaca kartu-kartu tarot? Sebetulnya saya dapat melakukan itu semua bukan karena saya membaca kartu-kartu tarot tadi. Tapi saya dapat menebak dari reaksi dan bahasa tubuh Cika sendiri. Jadi sebetulnya, menggunakan kartu tarot tadi, saya memancing reaksi Cika agar Cika menunjukkan apa sebetulnya memori yang dipikirkannya. Lalu bagaimana saya dapat mengetahui bahwa Cika memikirkan nama William? Sebetulnya di awal, saya juga telah mengarahkan Cika untuk memilih nama William tadi. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Melakukan eksperimen bersama Mas Romy. Malu, mulai banget karena ketahuan first kiss-nya Cika siapa. Mudah-mudahan, jangan-jangan nonton. Please, jangan nonton ya, Will. Please, sama lo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.